Kenaikan harga bahan bakar minyak yang telah diumumkan pemerintah sabtu kemarin diprediksi akan berdampak pada sektor usaha kecil menengah khususnya di kota Prabowo Muli. Salah satu dampak adalah naiknya harga sejumlah bahan pokok di pasaran. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabowo Muli menyayangkan sikap pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak di tengah meningkatnya beban ekonomi masyarakat pasca COVID-19. Menurut Mat Amin, legislator asal PKS ini, sikap pemerintah yang tak memperbutuhkan dampak kenaikan BBM bagi masyarakat kurang mampu akan diprediksi akan menambah jumlah masyarakat miskin di kota Prabowo Muli. Untuk itu, pada anggaran belanja tahun 2023, pemerintah kota fokus meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita di sektor-sektor yang berpihak kepada rakyat, makanya kita di APBD 2023 ini minta kepada pemerintah daerah kembali kepada RPJMD yang dituangkan ke dalam RKPD sebagai bahan dasar kebijakan umum dan pelakon anggaran. Nah, di sini disebutkan ada prioritas. Sebelum kenaikan bahan bakar minyak atau BBM resmi diumumkan pemerintah, masyarakat kota Prabowo Muli tengah dihadapkan dengan kenaikan sejumlah bahan pokok di pasaran. Warga dan sejumlah pelaku usaha kecil menengah di kota Prabowo Muli berharap peran pemerintah membantu mereka dalam menstabilkan harga pokok pasca kenaikan BBM dan jika tidak akan berdampak tutupnya usaha. Dari Prabowo Muli, Barry Brima, INews melaporkan.